Ya masih ingat dengan televisi ini yang baru saja kemarin saya upload videonya Dan untuk gejala lanjutannya televisi ini setelah diservis masih ada sisa yaitu garis-garis seperti ini di bagian atas layar Dan gejala seperti ini kalau dibiarkan lama-lama akan membuat televisi menjadi terprotek Dan juga akan membuat televisi dalam posisi stand by tidak bisa menyala Dan televisinya sudah berada di bawah Walaupun tidak diberikan gambar untuk garis-garisnya terlihat Jadi agak keputihan ada kelainan warna dengan bagian paling bawah Dan gejala seperti ini juga akan membuat IC vertikal terlalu panas Jadi panasnya berlebihan tidak seperti biasanya Dan untuk tipi politron slim paling sering mengalami gejala seperti ini Sekarang lanjut saja untuk cara mengatasinya Bila menemukan gejala seperti itu lanjut saja fokus di bagian sini Ini adalah bagian rangkaian vertikal Dan di bagian vertikal ini ada 4 buah elko kecil-kecil 4 buah elko kecil ini terkadang ada di bagian dalam sini Ini tergantung merek televisinya Ataupun tipe televisinya Tapi untuk tipe televisi ini elko-elko kecil itu ada di bagian luar Elko-elko ini memiliki nilai 100 mikro 50V Ada juga yang 10 UF 50V Dan 1 UF 50V Untuk yang 1 UF 50V Bila tidak ada penggantinya bisa menggunakan atau menyamakan saja Menjadi 10 UF 50V Ataupun 10 UF 35V Jadi untuk mengatasi gejala yang seperti tadi Tinggal ganti saja semua elko yang saya sebutkan Atau keempat buah elko ini Jadi tidak usah diukur-ukur lagi Ataupun mengukur tegangan Karena selisih tegangan akan sangat kecil sekali Jadi tidak terbaca Normal dan tidaknya Perlakuannya langsung saja ganti keempat elko tadi Ini adalah hasil setelah pergantian keempat elko tadi Sekarang untuk warnanya rata Tidak ada yang keputihan bergaris di atas Akan saya angkat lagi televisinya ke meja Dan akan dicoba diberikan gambar Dan untuk garis-garisnya sekarang sudah tidak tampak lagi Dan untuk gejala tipi bergaris juga Sudah dapat diatasi dengan cara mengganti elko Atau keempat elko yang saya sebutkan tadi Oke terima kasih dan semoga bermanfaat